Saya berikan contoh Misalnya ada orang yang Misalnya apa Berjudi Kita kalau tahu kita harus mengingat Mengingatkan Lah ini resikonya cukup berat Terus ada orang yang adu jago Kita mengingatkan Ada orang yang Berbuat maksiat di jalan kita Mengingat Mengingatkan Ini biasanya yang cukup berat Kalau mengajak kepada kebaikan Itu tidak ada resiko Orang yang lebih berat Itu bila mana apa Mencegah dari perbuatan kejahat Kejahatan Kita melihat kemaksiatan Di depan kita Kita mengingat Mengingatkan Kewajiban kita mengingatkan Oleh karena itu kita harus punya Metode di dalam mengingatkan Seseorang Seseorang Di dalam mengingatkan Itu bisa menjadi baik Bagaimana cara Caranya Caranya Tidak langsung Begitu apa Mengingatkan Misalnya orang judir Langsung dibubarkan Pakai kekeras Kekerasan Itu akhirnya apa Menimbulkan permusuh Permusuhan Kita ingatkan dengan cara yang baik Yang baik Apapun itu bentuk kemaksiatan Jadi kita harus mengingatkan Dengan cara yang baik Yang baik Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul 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 itu tidak pernah pakai kekerasan Kecuali bila mana musuh itu Keras kepada Kita Baru kita pakai kekerasan Tapi kalau Misalnya orang yang berbuat maksiat Tidak pakai kekerasan Kita mengingatkan Pun harus secara Halus Jadi Tanha Anilfaksa Ibarung Mengkar Dan beriman kepada Allah Sekiranya Ahli kitab Beriman Tentulah itu lebih baik Bagi mereka Di antar mereka Ada yang beriman Namun kebanyakan mereka Adalah orang-orang yang Rasul Ini menyingkut Tentang ahli kitab Ahli kitab itu adalah Orang-orang Nasrani Dan orang-orang Yahudi Itulah yang disebut Dengan ahli kitab Seandainya Orang Nasrani Orang Yahudi Itu beriman Kepada Nabi Beriman kepada kitab Yang dibawanya Yaitu Al-Quran Itu lebih baik Kata Allah Mereka ada yang Beriman kepada Nabi Kepada Quran Tapi kebanyakan mereka Adalah orang yang Fasek Artinya apa? Sebenarnya Dia itu Tahu kebenarannya Tapi tidak mau Yaitu beriman Kepada Nabi Dan Quran Yang dibawa Yang dibawanya Sehingga apa? Rata-rata Rata-rata Ahli kitab Orang Nasrani Orang Yahudi Itu kalau masuk Islam Itu karena Ilmu pengetahuan Setelah menyelidiki Sesuatu Kadang-kadang Setelah itu Dia beriman Dan akhirnya Masuk Islam Lain dengan Umat Islam Yang masuk Kepada Yaitu Agamalah Lain Ini rata-rata Biasanya Menderita Ada problem Setelah itu Apa? Yaitu Ada yang Memberikan Solusi Justru Yang memberikan Solusi adalah Selain umat Islam Saya punya Contoh Yaitu Tetangga Tapi di desa lain Dia punya Problem Yaitu Hutang yang cukup Buanya Seandainya Tanahnya Rumahnya Dijual Itu belum Cukup Akhirnya Suatu hari Dia ini Bertemu Dengan Pastur Pendita Akhirnya Dinasihatilah Oleh Pendita Kalau Kepingin Apa? Artinya Berhasil Sukses Dalam Arti Mampu Yaitu Apa? Membayar Hutangnya Maka Masuklah Agamanas Rani Setiap Hari Bertemu Akhirnya Setiap Hari Didatangi Dan Dinasehati Dan pada Akhirnya Dia pun Masuk Agamanas Nasrani Setelah Masuk Agamanas Rani Selat Tak Begitulah Perjalanan Hanya Insyaallah Tiga bulan Maka Maka Mengambil Artinya Apa? Diwafatkan Oleh Allah Dalam Keadaan Murta Keluar Dari Agama Allah Akhirnya Dia pun Harus Dimakamkan Dan Dipaktis Oleh Para Pendita Para Pastur Maka Rata-rata Orang Yang Punya Problem Kalau Ketemu Para Pastur Pendita Nah Itu Akhirnya Seringkali Orang Itu Apa? Yaitu Murta Dari Agama Israel Nah Ini Pengaruh Karena Keimanan Kepada Allah Pun Tidak Sebegituku Tuhan Oleh Karena Itu Kita Harus Senantiasa Menguatkan Iman Kita Takwa Kita Kepada Allah Jangan Sampai Nanti Suatu Saat Ada Yang Mempengaruh Kita Sehingga Kita Pun Akan Larut Dan Ikut Yaitu Bahkan Keluar Dari Agama Israel Dan Menjadi Orang Yang Murtad Orang Yang Murtad Tidak Akan Pernah Masuk Surganya Allah Tidak Akan Pernah Maka Di Dalam Hukum Islam Ketika Ada Orang Murtad Itu Diingatkan Sampai Tiga Kali Pada Zaman Nabi Silahkan Kembali Kepada Israel Silahkan Kembali Kepada Israel Tapi Kalau Tidak Mau Maka Pada Saat Itu Dihukum Bunuh Dibunuh Karena Tidak Mau Kembali Kepada Israel Cuman Untuk Kita Untuk Kita Pada Hari Ini Atau Sekarang Tidak Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Nabi Kalau Zaman Nabi Mungkin Bisa Demikian Tapi Kalau Sekarang Nabi Tidak Bisa Karena Kita Untuk Saat Ini Tidak Menggunakan Yaitu Hukum Israel Tapi Kita Harus Punya Cita Cita Bahwa Quran Ini Harus Nanti Harus Kembali Sebagaimana Zaman Rasul Jadi Hukum Islam Harus Diterapkan Di Tengah Masa Rakat Agar Manusia Atau Masyarakat Itu Tenteram Selamanya Kalau Masyarakat Tidak Menggunakan Hukum Quran Selamanya Tidak Akan Tenteram Selamanya Itu Janji Allah Maka Kita Harus Punya Cita-cita Artinya Apa Kita Yakin Percaya Bahwa Quran Ini Adalah Memang Hukum Allah Yang Diturunkan Kepada Manusia Menjadi Kebaikan Untuk Manu Manusia Bukan Kejahatan Tapi Kebaikan Untuk Manu Manusia Oke Oleh Karena Itu Kembali Kepada Ayat Ini Maka Umat Islam Itu Adalah Umat Yang Terbaik Khair Umah Termasuk Kita Semua Semua Karena Apa Memerintahkan Kepada Kebaikan Dan Mencegah Kepada Kemungkan Kemungkaran Maka Semuanya Umat Islam Baum Muminin Muslimin Punya Tugas Yang Sama Yaitu Menyampaikan Kebaikan Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran 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 Sesuai Dengan Yaitu Apa Artinya Kedudukan Kita Kita Jadi Apa Jadi Petani Ya Dawahnya Pada Orang-orang Petani Jadi Guru Dawahnya Pada Guru Guru Pedagang Dawahnya Kepada Pedagang Dimana Kita Bertempat Maka Kita Menyampaikan Kebaikan Kalau Ada Kesempatan Ada Peluang Atau Kesempatan Menyampaikan Kebaikan Kita Sampai Sampai Misalnya Dalam Hal Perdagangan Ada Yang Orang Yang Berbuat Apa Misalnya Riba Kita Ingatkan Dengan Cara Yang Ba Yang Baik Jadi Dimana Saja Kita Berada Maka Jangan Lupa Kita Menyampaikan Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran Kemungkaran Saya Kira Cukup Pengajian Pada Hari Ini Semoga Ada Manfaatnya Barangkali Ada Pertanyaan Enter Oh Ngi Manggo Ngi 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 Jadi Solat Itu Harus Berdoa Minimal Ngi Minimal Minimal Berarti Saga Gak Ngi Jari Wom Jawa Ngi Fateh 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 Ngi Umpama Ngi 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 Doa Seluruh Solat Minimal Fateh Ngi Kudusa Saga Ngi 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 Habis Solat Ngi Ngi Rangkaian dari doa Ngi Bahkan Solat itu artinya doa Ngi Solat itu Kalau menurut bahasa Itu artinya doa Makanya Seluruh rangkaian Solat Itu memang Isinya doa Ngi Nah setelah Solat Terutama Solat Fardu Itu disunahkan Disunahkan Untuk Tikir Dan berdoa Berdoa Bahkan Kata Nabi Ada Waktu Yang mustajabah Waktu Yang gampang Dikabulkan oleh Allah Doanya Diantaranya Adalah Setelah Solat Fardu Fardu Lagi mana Kalau misalnya Setelah Solat Kok gak Berdoa Maka kata Nabi Begini Orang Yang setelah Solat Gak Berdoa Itu Dianggap Oleh Allah Orang Yang Sombong Kenapa Kok orang Sombong Merasa Mampu Tidak Pernah Minta Pertolongan Kepada Allah Salah Satu Bentuk Dia itu Minta Pertolongan Kepada Allah Adalah Melalui Doa Maka Maka Meskipun Itu Hukumnya Sunnah Jangan Pernah Tinggalkan Yang namanya Doa Kenapa Karena Kita Memohon Kepada Allah Itu Salah Satu Bentuk Ibadah Juga Ketaatan Kita Kepada Allah Jangan Sampai Kita Dianggap Oleh Allah Termasuk Orang Yang Sombong Sombong Merasa Mampu Merasa Kuat Merasa Cukup Sehingga Gak Butuh Doa Kepada Allah Padahal Allah Sudah Memberikan Begitu Banyak Kepada Kita Masa Kita Hanya Memohon Kepada Allah Gak Mau Padahal Allah Itu Paling Suka Paling Senang Kepada Orang 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 Yang Senantiasa Memanjatkan Doa Allah Senang Dijalui Masuk Senang Dijalui Sama Mbak Tempura Dijaluk Ya Lihat Dijaluk Bentin Bentau Wini Kok Dijaluk Sama Kan Gitu Sama Lihat Tenggung Dijaluk Sama Mesti Ngomong Sama Bentau Dijaluk Kelab Sih Kan Gitu Tapi Lihat Allah Dijaluk Bentino Bahkan Setiap Detik Kok Kita Minta Kepada Allah Allah Semakin Senang Semakin Dikenal Berarti Orang Ini Orang Yang Sungguh Sungguh Membutuhkan Allah Maksud Lihat Mari Salat Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Salat Salat Mari Salat Langsung Pelan Pelan Ketoromen 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 Jari Bahasa Nah Bentuin Bentuin Allah 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 Ini Bentuin 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 Allah Ya Allah Dibu Sehat Ya Dibu Allah Isya Melakukan Masjid Dibu Allah Mampu Bergerak Berkata Ini Allah Yang Beri Loh Karek Dung Ngotok Jaluk Kebangetan Artinya Begini Meskipun Itu Hukumnya Sunnah Tapi Jangan Pernah Tinggalkan Yang Namanya Doa Kepada Allah Karena Itu Adalah Bentuk Ibadah Kita Butuh Kita Kepada Allah Bukan Allah Yang Butuh Loh Tapi Kita Yang Butuh Kepada Allah Allah Itu Tidak Butuh Kita Ompak Masa Wan Salam Tidak Tidak Getun 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 Ya Justru Kita Yang Miskin Kita Itu Miskin Tidak 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 Meskipun Itu Hukum Sunnah Jangan Pernah Tinggal Tinggal Yang Namanya Doa Kepada Allah Terutama Setelah Sholat Fardu Terus Di antara Dua Kutbah Waktu Mustajabah Dua Kutbah Pas Khotib Duduk Berdoa Sampai Khotib Berdiri Kembali Kembali Seperti Tiga Malam Mulai Jam Dua Sampai Subuh Sepertika Malam Yang Terakhir Mungkin Saket Mulai Jam Tiga Sampai Jam Setengah Empat Waktu Mustajabah Bahkan Allah Turun Ke Langit Dunia Kata Allah Ana Malik Ana Malik E Sampai Amin Sampai Terakhir Sampai Tidak 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 aku ini rojo jalu otak kita berlatih kita berlatih jam kali jam 3 setengah 4 kita berlatih setengah 4 bangun makinpun kita berlatih marisu pun kita berlatih masak sholat kahajut pisang jam telur marisu buh turu itu lah jari wong biyan rezekinya di jocoh ini sebabnya kalau dilarang kalau basti Allah makroh hukumnya tidur setelah sholat ju subuh makanya lah mantun sholat ju pun jadi dengan mantun pikir mantun berdoa aktivitas cek boten ngantuk boten gak ada pekerjaan ya olahraga tak senam-senam makroh hukumnya seperti yang jenengkan yang dirangkul kok bantah lain ya turu sampai jadi aktivitas yang sekiranya apa menyehat menyehatkan cek boten menyehatkan sampai matun sholat ju subuh tadi lihat tiang ini biasa sholat dulu sholat tahajut di siang harinya akan tentrak hatinya akan tenang itu pemberian sangking Allah anugerah sangking Allah tenang makroh hukumnya makroh hukumnya makroh hukumnya makroh hukumnya kenapa jenengkan itu sponsor jenengkan sampai jenengkan jenengkan yang nonton ini ayo ngajuk terus gak gak usah ktb gak usah kakak gak rawit langonokoyokanok jeneng jalu monggong monggong jalu maksudnya nabok doa kepada Allah insyaallah Allah bakar nabok sebabnya termasuk janjinya kusti Allah tata ingatan tadi misalnya monggong ini termasuk diang sing sung 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 krosol mampu kuat ini terus diang ya kalau kita cikap ini kaki penggajian dalam monggong kata manfaatilan barogafi dunia wal akhira mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi